Intro Kabar yang begitu mengejutkan hari ini Bahwa Anies Baswedan ya katanya diduetkan dengan Andika Prakasa Wah ini geger sejagat raya begitu kan Dan tidak hanya itu Kalau kita kalkulasi dalam strategi politik begitu ya Maka Anies Baswedan duet dengan Andika Prakasa Mereka dipastikan menang ya Walaupun ya walaupun mereka calonnya adalah Atau lawannya Ridwan Kamil Bisa saja Ridwan Kamil Heiok Bagaimana saya katakan seperti itu Kita lihat saja kalkulasi politiknya hari ini Bagaimana PKS hari ini Kalau benar-benar Anies Baswedan diusung oleh PKS Yang kemudian dari DPR Kekuatan dari DPR di DKI Jakarta Mereka sangat kuat Apalagi PDP simpatisan mereka Dan bahkan relawan-relawan PDP Itu begitu kuat di DKI Jakarta Lantas bagaimana dengan Ridwan Kamil Ridwan Kamil mereka wajah baru Bagi masyarakat DKI Jakarta Bagaimana kontribusi mereka Apa prestasi mereka Pemilih dari DKI Jakarta Masyarakat DKI Jakarta Itu rasionalitas Kalau pemimpin tidak punya prestasi Kalau pemimpin mereka tidak Ada pengaruh kepada masyarakat DKI Jakarta Mereka tidak akan dipilih Ya itulah ya Kalkulasi politik hari ini Anies Baswedan jelas Pertama adalah mereka Sudah menjadi gubernur Incumbent mereka Mereka juga punya rukun luar biasa Ya habis elektoral Mereka masih menduduki survei utama Ya mungkin dia menjadi potensi Yang sangat luar biasa Maka kalau Anies Baswedan Diduatkan dengan Pak Andika Perkasa Saya kira Ridwan Kamil akan keok Dan itu adalah kekalahan Ridwan Kamil Maka setidaknya Ridwan Kamil Harus ya berpikir ulang Kalau mau dirinya Menjadi calon gubernur Dan mereka ingin menang Harus berpikir ulang Jangan di DKI Jakarta Jangan di DKI Jakarta Mending mundur ajalah dulu Begitu kan ya Karena ada Anies Baswedan disitu Apalagi ditama Anies Baswedan Mau diduatkan dengan Pak Andika Mau diduatkan dengan siapapun Begitu kan Ya mundur aja dulu Begitu kan Artinya apa Ridwan Kamil Ya mending fokus saja Di Jawa Barat Ya di Jawa Barat saja Begitu kan Artinya kalau mereka di DKI Jakarta Rasionalitas dan para pendukung-pendukung Anies Baswedan hari ini Di masyarakat DKI Jakarta Itu masih tinggi Nah itu yang menjadi kendala penting Begitu kan Bahwa artinya apa Artinya Ya akan mudah sih Mengalahkan lawan-lawan Anies Baswedan Begitu Apalagi diduatkan dengan Pak Andika Begitu kan ya Dan kabarnya Selain Andika Perkasa Ada juga Anies Kaisang Mau diduatkan disitu Begitu kan Ini gimana Begitu kan Maka oke lah Secara rasionalitas ya Anies Baswedan butuh menang juga Begitu kan ya Artinya Dalam kontestasi Pilgub ini Atau Pilgada ini Kaisang katanya Mau didorong Untuk menjadi Pilgub juga Tapi Mungkinkah mereka Akan dilarang oleh Jokowi Atau bagaimana Begitu Karena ucapan Jokowi itu Tidak bisa Tidak bisa Dipegang ya Alias Mencelam-menceli Dan sebagainya Dan bahkan Ini muncul Begitu kan Andika Perkasa Ini muncul Ketika Ada relawan-relawan Mereka Mendorong Anies Baswedan Untuk maju Sebagai Pilgada Jakarta Bersama Pak Andika Dan itu Mendapatkan Lampu hijau Dari Puan Maharani Bayangkan ya Puan Maharani Saja Terkesimah mereka Begitu kan ya Kepada Anies Baswedan Karena Dulu Kalau kita melihat Dengan rekam jejak Apa yang dilakukan Oleh PDEP Oleh PSI Mereka mengkritik Habis-habisan Kepada Anies Baswedan Tapi pada kenyatanya Sekarang Realitasnya adalah Anies Baswedan Dilirik oleh PDEP Begitu Ya Ini menurut saya pribadi Langkah awal Bagaimana Anies Baswedan Berlabuh ya Dan didukung oleh PDEP Saya kira Relawan-relawan mereka Banyak Begitu kan Dan tidak hanya itu Partai Nasdem Mulai agak Ketinggalan Di situ Tidak Tidak Mau ketinggalan Di situ Begitu kan Mereka mengatakan Begini Peluang PDEP Usung Anies Di Pilkada Jakarta 2004 Pernyataan Puan Tersebut Mengatakan bahwa Dikatakan bahwa Oleh Partai Nasdem Mengatakan Wah Ini Barisan sakit hati Mulai bersatu Katanya begitu ya Tapi ya Inilah politik kita Yang ada Begitu Tapi Menurut saya Kalau Anies Baswedan Dengan Pak Andika Perkasa Ya sah saja Sebenarnya Tapi Mungkinkah Ini akan teruncur Begitu kan Karena Tidak mungkin lah Dari Partai Nasdem Dan PKB Mereka menerima Dengan lapang dada Ya Karena mereka juga Ingin mengusung Anies Baswedan Artinya apa Anies Baswedan Ini menjadi rebutan Begitu kan Kalau Semisal PDEP Tidak ada pilihan lagi Ya terpaksa Mereka akan Mendukung Anies Baswedan Entah mereka Kalau tidak Kalau ada tiga calon Atau dua calon Mereka akan Apa namanya Mendukung Anies Baswedan Karena realitasnya Seperti itu Begitu kan Tapi satu sisi Begitu kan Reaksi Anies Ya Mulai digoda Puan Soal dukungan Di Pilgub Jakarta PDEP Ini menarik Enggak lama lagi Katanya begitu Itu Puan yang Menyatakan sendiri Begitu kan Kalau sudah Mbak Puan yang Menyatakan sendiri Saya kira PDEP sekarang ini Akan luluh Begitu kan Apalagi Dedeke Jakarta Saya kira Inilah kemenangan Bagi Anies Baswedan Kedua kalinya Maka Lawan-lawan Anies Baswedan Untuk saat ini Jangan Jangan Mendaftarkan diri Untuk menjadi calon gubernur Minggir aja dulu Mundur aja dulu Begitu Katanya ada Anies Baswedan Baru setelah Anies Baswedan Lagi nanti Begitu Ada wajah-wajah Baru disitu Ridwan Kamil saja Belum tentu Menang kok Di Pilganda Jakarta Nanti Versus Anies Baswedan Karena kita lihat saja Walaupun Ridwan Kamil Elektabilitasnya tinggi Tapi masyarakat Jakarta Tidak ingin terkecoh Disitu Begitu kan Kalau bukan Masyarakat di Jakarta Ya ngapain juga Kan orang berpikir Seperti itu Begitu kan Maka Untuk saat ini Elektabilitas Anies Baswedan Sangat-sangat-sangat tinggi Begitu kan Bahkan Ridwan Kamil Urutan kedua Jadi Minggir aja dulu Begitu kan Ya walaupun nanti Ada lembaga Surfi yang Yang menaikkan Elektabilitas ini Elektabilitas itu Begitu kan Ya berkaca pada 2017 Bagaimana mereka Anies Baswedan Begitu Posisi dari Elektabilitas Dalam Surfi Mereka kalah jauh Tapi pada kenyataannya Mereka Menang disitu Begitu kan Menang Ini gimana Coba Artinya apa Artinya untuk saat ini Pasca Pilpres ini Anies Baswedan Memang punya Elektabilitas yang Sangat-sangat-sangat Super tinggi Disitu Begitu kan Salah satunya adalah Mereka Masih Apa namanya Dikenang oleh Masyarakat di Jakarta Prestasi mereka Semakin Baik disitu Begitu kan Ya Prestasi mereka Masih dikenang oleh Apa namanya Oleh Masyarakat di Jakarta Bahkan Dari simpul Relawan 22 Relawan Ya Dari simpul ini Anies Baswedan Didorong Dipasangkan Dengan Andika Perkasa Di Pilkanda Dika Jakarta Bayangkan Relawan-relawan Mereka sudah Bersuara Mereka sudah Bergerak Untuk selalu Diduetkan Dengan Pak Andika Ada apa Begitu kan Secara Itung-itungan Lembaga Surfi hari ini Merilis bahwa Andika Perkasa Itu Elektabilitasnya Masih kecil Begitu kan Ya Di bawah Rituan Kamil Itu jauh Begitu Jadi artinya Apa Ini Pak Andika Harus Bekerja Ekstra Lagi Ya Mengambil Hati Masyarakat Indonesia Mengambil Hati Rakyat Di situ Untuk Bagaimana Caranya Bisa Elektabilitasnya Semakin Tinggi Walaupun Mereka Di kalangan Militer Tapi Masyarakat Masyarakat Sipil Bisa Melihat Bahwa Wah Kalau Dengan Orang-orang Yang Kemudian Tidak Punya Prestasi Orang-orang Yang Kemudian Rekam Jejaknya Masih Itu-itu Aja Mereka Akan Melihat Di situ Apalagi Pemilih Dari Masyarakat Dikai Jakarta Bahkan Tidak Hanya Itu Keakrapan Anies Baswedan Dan Gantin Tuan Kamil Hari ini Itu Sudah Biasa-biasa Aja Dan Itu Terbukti Ketika Anies Baswedan Posting Bareng Dihadiri Di Acara Hadiri Ultah Raja Karlas Tersebut Ini Di sini Sudah Paham Siapa Mereka Tapi Pada Kenyataannya Kita Tunggu Saja Apakah Anies Baswedan Ini Akan Benar-benar Apa Namanya Akan Benar-benar Diduetkan Dengan Pak Andika Kita Lihat Saja Elektabilitas Aho Elektabilitas Anies Baswedan Elektabilitas Rituan Kamil Hari ini Yang Paling Kuat Disitu Adalah Rituan Kamil Dengan Anies Baswedan Itu Yang Paling Kuat Di Jakarta Tapi Kalau Aho Burisma Dengan Jal Itu Masih Kecil Maka Yang Menjadi Potensial Disitu Adalah Anies Baswedan Dan Kamil Tapi Kita Tunggu Saja Tapi Menurut saya Pribadi Anies Baswedan Dan Rituan Kamil Mereka Satu Teman Dalam Artian Mereka Juga Kemudian Apa Namanya Mereka Di Pilkada Dekai Jakarta Versus Rituan Kamil Karena Ada dorongan-dorongan Dari orang-orang Partai Untuk Bagaimana Anies Baswedan Ini Jegal Anies Baswedan Harus Diversuskan Atau Dicari Kelemahan Mereka Bagaimana Mereka Keok Karena Ini Menjadi Ancaman Luar Biasa Kenapa Saya Katakan Seperti Itu Karena Koalisi Diri Prabowo Kalau Mereka Tidak Kuat Kepala Kepala Daerah Yang Ada Di Bawah Mereka Seorang Prabowo Bisa Saja Bisa Saja Mereka Tidak Exist Dalam Kepeminan Seorang Presiden Bisa Saja Anies Baswedan Gubernur Rasa Presiden Nantinya Tapi Secara Hitung-hitungan Begini Nasdem Itu Nampaknya Kalau Pak Andika Mereka Akan Mau Mengapa Saya Katakan Seperti Itu Ketika Pilpres Kemarin Pak Andika Perkasa Itu Punya Tempat Spesial Di Partai Nasdem Hingga Peluang Duet Dengan Anies Baswedan Itu Terwujud Kita Lihat Saja Realitasnya Tapi Semacam Di DKI Jakarta Semacam Ada Peta Politik Yang Harus Dirubah Nampaknya Nasdem Tidak Melirik Pak Andika Lagi Mereka Akan Melirik Apa Namanya Kadernya Sendiri Tetapi Inilah Politik Kita Politik Kita Apakah Benar Anies Baswedan Dengan Pak Andika Ini Bisa Diduetkan Saya Kira Agak Jauh Dan Itu Sulit Ya Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hondari Podcast Raya Ini Mungkin Para Netizen Dimanapun Kita Berada Jangan Lupa Mari Kita Dukung Channel Hondari Podcast Raya Ini Share Sebanyak banyak Sampai